yo yo whats up guys terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di berkah tutorial kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara mengedit video menggunakan aplikasi kinemaster Hai mungkin teman-teman sudah tahu ya dengan aplikasi kinemaster ini dan sudah familiar untuk aplikasi ini sering digunakan untuk mengedit video oleh para konten kreator kreator ya oke teman-teman di video kali ini saya akan coba jelaskan step by step ya untuk cara mengedit video menggunakan aplikasi kinemaster ya langkah yang pertama teman-teman tentunya harus mendownload untuk terlebih dahulu aplikasi kinemaster di playstore ya Nah disini Hai cari nanti ke kinemaster Hai kalau sudah di download silahkan bukan nanti untuk aplikasi kinemasternya maka tampilannya seperti ini ya Nah sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi kinemaster klikasi kinemaster ini ada yang premium ya ini berbayar jadi ada yang perbulan atau yang per tahun dan kebetulan saya menggunakan premium berlangganan yang perbulan ya sekitar eh 60ribuan ya perbedaannya kalau untuk fitur yang premium itu lebih lengkap dan tidak akan ada watermarknya ya di videonya sedangkan untuk pengguna yang gratis atau yang free itu nanti ada watermarknya ya logo semacam logo di videonya logo kinemaster ya Oke langkah yang pertama nanti buka buat baru ya Nah sini ada pilihan aspek rasio nya 16 banding 9 atau 9 banding 16 kemudian ada satu banding satu dan seterusnya ya Nah untuk yang umumnya dipakai untuk YouTube itu yang 16 banding 9 ya yang ini kalau nanti teman-teman teman-teman pilih di media browser ini file mana video yang akan dieditnya sebagai contoh ini saya akan mengedit video opening saya ya Nah ini adalah eh video yang akan diedit ya dan langkah pertama yang yang biasa saya coba untuk ubah ya dalam video saya yaitu suara ya Nah Bagaimana cara untuk merubah suara jadi agar suaranya eh terdengar lebih maksimal ya maka bisa diubah atau diperbesar ya caranya langkah kita pertama klik dulu videonya kalau nanti muncul gambar di paling atas sebelah kanan ada gambar yang speaker ini ya Nah teman-teman bisa maksimalkan sampai 200% ya Nah kalau sudah nanti bisa dites nanti suaranya bisa jadi lebih 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 besar ya Nah oke jika suara sudah dimaksimalkan ya kemudian langkah berikutnya teman-teman bisa membuang video yang dianggap tidak perlu ya Nah caranya teman-teman bisa klik saja videonya nanti ada gambar yang gunting nah ini teman-teman bisa arahkan dulu bagian mana yang nanti akan dipotong Hai misalkan pada proses opening nih ya teman-teman akan memotong atau mengkat bagian ini ya tinggal di klik saja klik yang gambar gunting nah disini ada pilihan ada pangkas ke kiri playhead kemudian pangkas ke kanan playhead dan ada bagi di playhead dan yang paling bawah bagi dan sisipkan pinggai beku ya nah kita coba satu-satu ya kalau misalkan untuk memotong di bagian kiri tekan yang ini nah maka otomatis video yang awal ya itu sudah hilang ya karena di buang tapi kalau misalkan teman-teman memilih yang kedua di ujung ini saya akan memotong bagian kanan yang ini maka teman-teman nanti bisa klik tombol yang ini nah seperti itu maka video yang sebelah kanan nanti terbuang ya terus kalau misalkan yang ketiga bagi di playhead ya misalkan teman-teman ingin memotong ya di bagian tengah teman-teman misalkan di sini klik tombolnya ya otomatis nanti terbagi ya Nah teman-teman bisa menambahkan ini ya transisi atau bisa menambahkan efek atau menambahkan video lain ya yang kemungkinan teman-teman bisa tambah di ini ya di bagian ini itu dua fungsinya yang ketiga nah untuk yang terakhir ini bagi dan sisipkan tinggai bekuk nah jadi ini fungsinya untuk memotong sekaligus menyisipkan ini ya bagian yang ini Hai bagian beku ini jadi seperti foto ya jadi seperti screenshot ya Nah seperti itu itu fungsinya oke selanjutnya di menu aplikasi kinemaster ini ada beberapa bagian ya dari mulai ini untuk opsi memasukkan file video foto dan lain-lain ya kemudian sebelah kirinya ada lapisan jadi di bagian lapisan ini ada untuk menambahkan media lagi misalkan sebagai contoh teman-teman ingin memasukkan sebuah video nah ini misalkan ya ingin memasukkan sebuah video ataupun foto akan nanti tampilannya seperti ini jadi ada di bawahnya ya Nah itu fungsi lapisan untuk yang media ini kita coba hapus dulu ya kemudian di bagian lapisan ada efek untuk efek ini ada pilihannya ya Nah kebetulan ini sebagian sudah saya download dan teman-teman bisa mendapatkan efek-efek ini ini dari sini ya Nah dari sini ada toko aset ya yang disediakan oleh aplikasi kinemaster dan ini ada yang berbayar ada juga yang gratis ya teman-teman bisa download sesuai kebutuhan ya dan disini juga bisa pilih nih untuk kategorinya ada yang artistik blur warna distorsi dan lain-lain itu adalah efek ya sebagai contoh misalkan saya akan menambahkan efek ya Nah misalkan akan menambahkan efek ini nah maka nanti tampilannya akan seperti ini ya Nah seperti itu itu fungsi untuk yang efek tadi ya lalu ada pilihan menu selanjutnya yaitu stiker nah ini di menu stiker ini banyak sekali pilihan ini ini ya stiker-stiker yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercantik videonya ya seperti ini nah di menu stiker ini jadi ada banyak pilihan kayak emoticon animasi dan lain-lain ya jadi stiker ini berfungsi untuk melengkapi video teman-teman agar bisa memperindah dan mempercantik ya seperti ada contoh ini ya nah fungsinya untuk ini ya memperbagus videonya jadi ada tambahan-tambahan animasi seperti itu ya dan ini juga sama kalian bisa download gratis ya di toko aset ini bisa pilih saja sesuai kebutuhan teman-temannya ada banyak sekali oke selanjutnya di menu lapisan ada pilihan teks nah ini pilihan teks kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan teks ya judul misalkan ya ini sebagai contoh saja nah disini untuk teks pilihannya ada disini menu pilihan fontnya ada disini kemudian untuk menambahkan teksnya disini kalau ingin memperbagus lagi ada di menu paling bawah nah seperti ini ya lalu kalau ingin di blok juga bisa tulisannya kalau yang shadow nya juga ada jadi cukup mudah teman-teman ya untuk menambahkan teks judul keterangan dan lain-lain ya di menu yang tadi oke kalau teks sudah selanjutnya ada menu tulisan tangan nah menu tulisan tangan ini banyak juga fungsinya ya dan pilihannya juga ini ada beberapa ya ada yang gambar kotak lingkaran untuk membuat ini ya persegi ya persegi empat nah seperti ini 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 bisa diganti warnanya ya sesuai keinginan dan selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan seperti musik ya di sebelah kanan menu dan selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan seperti musik ya di sebelah kanan menu ada pilihan audio di menu musik ini ada yang bawaan dari aplikasi kinemaster ini sudah disediakan musik-musik yang gratis ya dan ini bebas hak cipta boleh dipergunakan ya untuk melengkapi video teman-teman ya ini adalah efek suara ya nah ini sudah banyak juga siapa kalau misalkan kurang ingin mencari musik musik atau efek suara lain bisa cari di download ya di toko aset nah ada juga yang rekam kemudian yang dari folder di handphone misalkan dari download teman-teman sudah mendownload ya nanti muncul di sini musik-musik yang nanti bisa teman-teman pakai dan terakhir ada paling bawah ini menu rekam ya record ya sangat praktis sekali teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan seperti musik atau efek suara teks ya kemudian efek dan lain sebagainya kemudian bagian-bagian yang tidak perlu itu sudah di cut atau sudah dibuang ya artinya video teman-teman sudah selesai di edit ya maka selanjutnya teman-teman bisa melakukan save ya atau disimpan file-nya caranya tinggal di klik saja menu yang paling atas sebelah kanan ya yang gambar ini disini ada pilihannya teman-teman ya ada FHD yang paling bagus ya resolusinya kemudian ada yang HD 720 kemudian SD sampai kebawah ada pilihannya ya dan ini yang menentukan besaran dari file-nya juga ya biasanya yang paling atas itu ya dengan lanju bingkainya 30 misalkan ini pilih yang 30 dan ini juga yang paling rendah ini sekitar 12 MB nanti ya file-nya nah jika diturunkan ke yang HD jadi berkurang lagi 5 MB kebawah lagi ini jadi 3 MB terus sampai kebawah maka ini file-nya jadi mengecil ya artinya kualitas ini pun resolusinya juga berbeda ya Nah kalau saya biasa pilih yang ini ya yang FHD agar kualitas dari videonya juga bagus ya kalau sudah tinggal di klik simpan sebagai video nah yang ini dan nanti tunggu sampai proses menyimpannya selesai ya jadi kecepatan ini tergantung dari kebesar atau kecilnya file-nya ya atau video semakin besar ukuran videonya maka proses penyimpanannya juga akan lumayan lama ya seperti itu teman-teman baik itu untuk pengenalan awal ya untuk tutorial cara mengedit video dengan aplikasi kinemaster ya cukup mudah teman-teman ya dalam waktu yang singkat teman-teman bisa langsung mengoperasikan ya aplikasi kinemaster ini untuk mengedit video nah ini prosesnya sudah selesai teman-teman ya nanti tinggal di cek saja di sudah otomatis nanti masuk di galeri HP teman-teman ya nah ini sudah ada video yang sudah tadi di edit ya yang sudah melalui proses editing dari aplikasi kinemaster oke seperti itu untuk videonya sekian dulu semoga bermanfaat ya dan Hai sampai jumpa lagi nanti di next video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh